ribuan bakat terbaik dari seluruh penjuru Indonesia telah mengikuti audisi online inilah momen yang sangat mendebarkan keputusan juri akan sangat menentukan siapakah yang akan melaju tampil di panggung spektakuler tunggu di Indonesia Mencari Bakat 2021 audisi juri Indonesia tunjukkan segera di Oktober Trans TV ini kamu kena iya eh temen gue bro tapi dicari mohon maaf mbak ini papi anda ini papi saya juga kita kan mau 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 parti mau apa kok eh bikin di bikini ngapain mau anak kemarin ini tempat ngisih ngotik eh ngisih ngotik tapi mertua eh eh jangan pacarnya banyak eh jangan kembangkan pacar istrinya juga banyak gimana sih gimana sih gimana yang nyangkut sendiri-sendiri lu harusnya bangga tadi kan Selin dateng sama lu kan gue deh kodein Selin lu sebelum Om Adi eh enggak taunya Om Adi kesini kok nyangkutnya udah gue ngasih yang bagus karena yang nyangkut Om Adi kenapa Om Adi demennya sama kayak bule demennya Exodus eh gimana sih masa lu udah tapi kita nggak apa-apa nih kalau kita kalau kita parti bareng sama papi begini aduh gimana ini gimana anak-anak kita berlangsak misalnya pergi sendiri cari tahu orang tua kadang-kadang boleh nemenin kamu kan punya papi yang penting kamu belum berkeluarga kan begini beda sama kita ya sih jaman-jaman milenial jaman sekarang lah kalau kalau gue tuh leto pakai bling-bling ini udah keren udah cantik cuma satu yang gak enak kakinya kayak orang konflik daerah perang bajunya rame kayak bungkus wajik baju rame banget Selin banyak glitternya cashelnya tapi yang penting kamu belum berumah tangga kan kalau aku deket sama kamu kamu aman aja kan kamu enggak papa kan kalau aku deket sama kamu aku menjalin ikatan secara titik erosi yang bisa teman-teman aja aku udah berkeluarga eh lo tahu gak udah ngasilin dua cucu nih buat kakek enak enak aja lu jadi mas dua cucu buat nih kakek-kakek sekarang udah kakek udah kakek udah kakek waktu jangan lama gitu wah ini luar biasa banget pagi hari ini kita kedatangan sesepuh kita senior kita pas gue dapet kabar anak wardrobe kok pakai baju kayak gini baju-baju 70-an ternyata bintang temunya orang tua eh tapi ngomong-ngomong tadi kamu udah punya anak nah aku mau tanya Om Adi ini yang dicantikan kira-kira anaknya berapa ah tembak nih katanya Om Adi pinter nebak-nebak ya iya emang aku ada punya anak atau belum tempat ha 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 coba lihat dari kupingnya kelihatan eh kok kuping biasanya orang tuh kalau ngelihat udah punya anak berapa kalau berdiri doang nggak bisa bi-apa suruh jalan oh ketahuan orang kaki gue orang ketahuan kalau udah punya anak enggak dari dari pusat sini ada garis ee-e-e.. eh anaknya berapa anaknya udah empat oh eh ya tahu empat benar sharing empat-benar anaknya masya Allah itu anak semua iya iya Hai anak kamu empat bener ya yang satu kan kita umpetin gimana sih kamu waktu ngelahirin normal apa Cesar Veles itu tim bola kristal Veles ya tenang-tenang itu Cesar Veles beda kristal Veles ada Udah cuman masih lucu aja anaknya pengen pulang kayaknya harus banyak belajar ya luar biasanya Azhar apa kabar Om Adi sehat sehat-sehat tapi aku sama Bunda belum ditanya kita anaknya tadi udah tebak tuh coba kira-kira nih berapa kamu kalau jalan jangan begitu Om Adi jadi begini-begini lu kalau jalan ada orangtua jangan begitu palanya keder tadi Om Adi berhasil nebak anak Serin 4 ini anaknya berapa ini punya anaknya agak telat nih karena kan diayak mulu jadi 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 mas gak jadi kagak jadi lagi kagak jadi lagi kagak jadi lagi Mbak Indra kan goyang ngebur jadi diayak aja eh bi bi kayaknya kita gak jadi deh kalau ada backup backup Indra Bakti udah gak lucu Om Adi lucu oke nah satu anaknya nah ini nih nah ini satu coba lihat tangannya Oh tangannya oh tangannya oh ketahuan oh ketahuan emang kelihatan Om ini wih dikepel lagi buka 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 ya penurut om kira-kira ini punya anak berapa nih dengan poster tampilan visual secara begini kok mau tebak aku diayu-ayuin ke anak perawan gitu ah padahal udah ber hahaha oke mau ditebak diayu-ayuin biar disayangkan anak perawan padahal masih wawan ya hahaha oke sekarang ini pertanyaan untuk Mbak Adi dan Azana kurang kecewa lah ini anaknya berapa nih oh ini belum belak banget berapa 1 2 3 berapa ini anaknya paling 5 kilo nih bukan berapa 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 bukan belanja sayur bukan belanja sayur berapa sih modalnya nih modalnya nih kalau nggak ditahan Indra ngapain Indra Mas Adi ini selamat bu eh Mami oh Indra oke si banget soalnya oh nitur ibu ini kebalik di balik di balik di balik di balik kebalik ke balik kan kan ini nih ibu yang tahu nih ibu yang tahu jadi nih saya ngefans sama Mas Adi itu dari usia berapa Bu empat tahun dari empat tahun ngefans banget sama Adi Min selamat sampai waktu itu rambut aku dipotong poni kayak Adi ya tapi bohong kan waktu dipotong poni dipanggil Indra Indra gitu awal-awal ini pengen angkat jadi anak di sini kan ada adzanya nih ibu-ibu muda juga adzanya adzanya nama minyak goreng lo kebanyakan mengajak anak-anak main game tuh apa kabar kamu sehat ya Alhamdulillah ya sekarang anaknya udah yang satu mau dua tahun yang satu masih enam bulan belum enam bulan malah baru lima bulan masih tapi masih masih ini menantu gue ini menantu gue gue besan kok lagi Rizky alatas itu anak gue gimana sih Bih ada sana namanya maksudnya anaknya Abi santren rock and roll sinetron suami mana suami suami ikut tapi ada ikut ada mana dia ada ini suami kamu ini dipotong Pak mundur lah iyalah kejauhan ini sekarang berarti kamu baru melahirkan baru sekitar lima bulan yang lalu iya iya kan bulan apa ya April bro bro gimana sih rasanya melahirkan bisa ini kan kita lagi talk show ya orang lagi shoting ngerti anda anda udah usia capek capek iya 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 masa pandemi di rumah sakit ngeri gak sih sebenarnya lebih gak ngeri sih lebih galau karena setelah lahiran gak bisa keluarga tuh masuk semua keruangan kan jadi bener-bener cuma harus pilih salah satu jadi ganti-gantian dan itu bikin bosen banget kan gak bisa nemenin gak boleh ada yang ngejemup bener kan ya iya bener cuma satu orang doang suami doang yang boleh berarti cuma suami suami doang jadi pengen buru-buru jadi ketemu anak Kakeknya gak boleh masuk kakeknya gak boleh masuk kakeknya gak boleh masuk Bidahana disain juga masuk Gak boleh masuk kakeknya Ini kakeknya Iya kurang tua Ini dia suaminya nih Suaminya mana suaminya Pake pake vesti Aduh 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 Mana riskinya mana riskin Tarus itu aja nitip nih Ini anak gue Ngapain banget pak nitip aja nitip Pake 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 Ini tasnya istri Emang bener Sekian lama ya kita mau ngundangin Risky sama Bilar Bersyukur Bukan-bukan salah Tunggu-tunggu sakit Nggak ada hubungan sama Bilar Duh kenapa cuma-cuma ngomong Bilar Beda Kalau melihat Bilar tuh di istana tuh Bilar Beda Bro Nomor dua Nomor dua dulu nih Nyalain dulu Tuh kan ini pesan gue Tidak bukanya dong Tadi aku liat kan Nabi sempet keluar dulu Dikasih 20 ribu ntar bilang anak Abi Ini mantu gue Ini mantu gue Ini mantu gue Biasanya Mau maaf Rizky emang bener pernah main sinetron sama dia Dia soalnya banyak artis yang di aku-akuin sama dia sinetron Beneran nggak Eh micnya nggak nyala Eh mikrofonnya nggak nyala Bener pernamen sinetron Hei Itu buat takun Jadi kita dulu jadi anaknya Abi Ramji Mau nanya doang nih syuting berapa lama tuh pesantren 8 bulan 8 bulan mau nanya doang selama 8 bulan Sering ngomel nggak tempat syuting Bu Ada apaan Apa itu? Ada bangsat Masa bangsat Hei emang lu mikir mana ini kursi bang Bang gua Dimana-mana ada nyamuk pak Emangnya tiker Kursi-kursi yang udah lama pak Lagi kan main tepuk aja anak perawan Baiklah selip loh Rizky kamu kan berarti menemani selama Adzana ini hamil kan Gimana tuh ada nyidam-nyidam yang aneh-aneh nggak Atau emosi yang kurang stabil naik turun gitu Ngidam yang aneh-aneh Cuma minta beli Diam-diam Air putih Buka kali Lihat dong Lihat gantengnya Ganteng anak gue Gue takut Kalau Ramzi Ganteng anak gue Bukan coba Tuh Ganteng Jadi babi Iya Ini bapaknya Bapaknya Oh iya Bukan Bukan Bapaknya Kakeknya Oh iya gue pake lagi deh Iya pake lagi Hei 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 Gue males deket-deket dia Emangnya kenapa Gue males Emang kenapa Gue gak udah perhatiin matanya Kenapa Tinggal ngeliatin ketek Melanie Engga Nanti Gue ngeliatin bukan apa-apa Gue si Melanie Keteknya bekuah Lo tadi ordernya apa Yang ini apa yang gue Lo gimana sih Ketek bekuah Laksa kali aku Bau-bau pasta Gimana gitu Bau pasta ya Allah Tapi balik lagi ya Balik lagi ke pasangan mereka Gue secara pribadi Memang selain Selain gue pernah kerjasama Sama Rizky Tapi gue juga salut Dan bangga Mereka itu representatif Dari anak-anak muda Terus Pacaran gak lama Akhirnya berani memutuskan Untuk menikah Bentar mau nanya Gue gimana dulu Baik kan Baik gak Mantannya banyak Pacarnya banyak Pacarnya banyak Cuma Cuma Ketika akhirnya memutuskan Untuk menikah Selesai semua Bentar maaf Tapi bilang tadi apa Si Rizky mantannya banyak Wajar Ini meganteng Gue liat yang blingsek Kayaknya mantannya udah banyak Makanya Makanya gue bilang Gak shooting bareng Semua serba bareng Bisa kalau beri curhat-curhatan Nah kalau curhat sama Habi Kayak nitip ayam Mama musang Nanti suatu saat Dia akan dibukarkan diri Nanti ini Mereka itu kan Emang terkenal kemesraannya Ya kan Nah kalian tuh Kekompakannya nih Kayak gini nih Yang mana sel Ah ada gak Oh Makanya tadi gue bilang Mereka ini bisa menjadi Contoh yang baik Ya Anak-anak muda Pacaran gak lama Ada berani untuk memutuskan Untuk berumah tangga Keren banget Saya mohon maaf Kayaknya Perasaan gue gak enak ya Kayaknya ada yang gak Agak kebalik gitu loh Coba dilihat deh Kakeknya Betul Makanya begini Gimana nomor kate kan Kakeknya cari perhatian mulu Gimana Pak 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 Minum buat sehat ya, minum buat kesehatan, tapi kalo ngeliat kayak Om Adi begini jadi kayak inget ya Oke Ki, lu pertama kali, lu tuh gak satu judul kan, lu pertama kali satu judul terus kenal sama Zana, lu tau gak ini anak-anaknya senior kita sesepuh gitu ya? Tau, tau. Tuh sesepuh rasanya gimana gitu, sepuh lah, sesepuh ke Pinello likes n vote, gue malah penasaran dulu. Boah penasaran bagaimana? Bapaknya gimana sih lucu gak? Ternyata ternyata! Mas ke temen gue udah tekan sendiri gue diem Eh gimana, gayanya gimana sesetua pertama kali ketemu? Cuma gitu Sekuarm ahdegak ya gawah He jadi papanya, aku jadi mamanya ataupun Boleh, boleh. Pertama kali ketemu lagi nyuci mobil ya. Mel, Mel, Mel lagi. Eh, masa gue nyuci mobil? Eh, masa gue nyuci mobil? Eh, pertama kali ketemu tau gak? Lagi nyariin itu bekas air isi ulang. Air menerah, air menerah. Nyuci daun dong gue. Yuk kenalan, yuk kenalan. Kenalin ke papa pertama kali. Ini kejadian pertama kali. Lagi ngumpul aja waktu itu sama temen di rumah. Jadi gak berdua. Lagi ada beberapa temen juga di rumah. Papa lewat, papa pulang. Abis pergi. Papa pulang jam berapa tuh? 10. 10 malah. Iya, 10. Nih papa duduk nih. Ayo awal-awal ya. Papa gak duduk, papa lewat. Astagfirullahaladzim papanya lewat. Eh, bukan lewat. Eh, papanya gak duduk. Diri, diri, diri. Eh, papanya diri. Eh, diri, diri, diri. Ya udah diri. Oh, udah diri, oke. Rasa dulu. Kejadiannya jam berapa? Malam, jam 10. Malam. Papa duduk. Gak gue lagi ngeliatin sih ini. Ini kayak, kayak kelobak ya. Ini kayak duren. Beda. Ring latin kakimu. Oke, oke. Oke pemisah komikira. Ini sekarang adegan khusus di mana pertama kali. Rizky dikenalkan dengan seorang papa mertuanya. Oke. Rekadegan. Papa langsung diem loh. Looking visual. Itu disuruhnya Afiki. Afiki aja. Enggak. Rizky. Karena gue gak tau adegan itu. Ada orang yang langsung kan. Oke. Action. Action. Kita lagi ngobrol, ngobrol. Kamu lagi petakilan tau waktu itu. Tiba-tiba papa lewat. Kamu langsung diem. Eh, mohon maaf sebentar. Tunggu. Enggak, gue mau temen si Rizky. Papa gak ada temennya. Enggak hilang bro. Gue temennya Rizky. Papa lewat. Papa itu lewat. Dia ngobrol diem. Oh ye. Lewat. Kemudian masuk kelasan papa. Ketemu pertama kali dengan calon menantunya. Papa kamu mana sih aku tentu yang mana. Masuk pak. Yang mana sih orangnya coba papa kamu tuh yang mana. Udah ntar juga sang pen. Ntar juga datang. Mana, mana. Ntar liat aja ntar salam ya. Cetek. Buka pintu. Ntar lu maaf. Itu buka pintu. Iya. Kayak abis pulang ke diskotik. Kayak marah-marah. Mampu. Mampu. Oke lanjut. Keluar nih ya. Papa masuk. Kalau keluar ke depan ya. Iya. Ke sini dong. Pergantung pintu rumahnya tuh. Lewat gitu ya. Kalau keluar dia lewat. Lewat nih. Oh bentar. Buka pintu apa? Pintu rumah atau pintu tobat? Masuk. Action. Eh enggak. 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 Enggak begini nih. Enggak begini nih. Enggak begini nih. Berarti Rizky langsung bilang. Rizky langsung bilang. Rizky langsung bilang dong. Bapak mertua gue. Mantan Cherry Bell. Terus setelah bapak langsung gimana. Ngobrol. Ngobrol ya. Enggak ngobrol ketemu lah. Enggak ngobrol. Cuma salam. Salam ya. Salam ya. Salam ya. Salam nih. Mau salam. Tangan yang enggak naik. Tuh. Iya langsung begini. Langsung begini. Dalam hati gue gini. Wah dikasih nggak sini kok pacaran. Oh. Pulang-pulang benjol. Oke. Tapi jujur. Pertama kali ketemu Rizky. Eh. Gini. Eh. Gak tangan aja. Gak tangan aja. Gue yang salah. Tangannya lagi gini gini. Ya, 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 ya. Tapi, makasih ya, bi. Iya, kenapa? Bayangin nggak kalau aneh yang di situ? Duk! Gak ngobrol ya, sempat saya. Salaman ya. Salaman. Pertama kali ketemu Rizky, jujur. Gimana perasaan? Kakak gak banyak ngobrol sama Rizky. Nggak. Oke, akhirnya Azzanya sempat ngomong nggak? Zabada! Hei, koppi! Kamu udah gede aja, nanya-nanya. Nanya nggak sama kamu? Papa nanya nggak? nanya-nanya aku gak ganteng ya gitu itu air banget sih itu temen gini-gini iya itu temen kita emang baru banget perjadian tapi kasih lampu lampu hijau gak kira-kira dikit-dikit lampu hijau tapi serius kesan pertamanya gimana apalagi setelah mereka akhirnya memutuskan untuk serius gimana itu perasaan anak pertama perempuan gimana lu lagi interview orang tua bukan maling gerbek handphone eh kamera ini tau gak kenapa dia punya anak cewek dia persiapan ini gue sekarang bisa ketawa-ketawa ntar pas momen itu gimana gue bingung kesannya pandilan dari kakak sendiri kayak gimana kakak kakak kakek kakak kakek tapi lagi acara tokso kok capek banget kayak capek gitu udah 65 banyak kaya terus bagaimana akhirnya bisa punya menantung ya waktu itu pernah awal serius nih waktu itu pernah dia dateng ke rumah serius nih saya lagi kedatangan temen kedatangan dari kepolisian oke satu polisi satu polwan sini gua lagi nih kayaknya gua mau dibawa pulang satu polisi satu pol lagi ada tamu lah lagi ada tamu terus yaudah terus ya lihat sekilas-kilas aja lah oke atas siapa tuh cepet gua kalau nilai orang cepet sebet oh terus menilai ini apa ini lagi nutupin nih sebenarnya nih kalau ini kalau ini agak lama pertama kali akhirnya berdua akhirnya menyampaikan pengen serius gimana perasaan omadi waktu itu anak pertama perempuan pengen diambil orang gimana ya kalau serius kan sesuatu yang bagus kalau yang main-main itu kan gak bagus bener ya dia juga udah cukup usianya kan yaudah saya setuju aja gak nyari tau tentang si Rizky Alatas yang mana maksudnya gak nyari tau anak capek ini kayak ngomong sama Haji Bolok udah lama-lama eh gue disitu ya mulutnya mau bensin lo gini mau pertalai jadi jangan ditau gak awal mulai dari sosial media ya pokoknya udah begitu memang ya prosesnya susah lah kalau mau dirinci ya intinya saya ngeliat Rizky serius serius keluarganya terus yaudah begitu cocok lah ya cocok begitu dia minta untuk kejenjang yang lebih serius lagi untuk menikah yaudah kalau orang tua kan bahasa dulunya kan apa sih kalau ya nge-do'ain harus duin lah ya Ridho 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 tapi kan kalau diliat-liat tuh kan ini kayaknya mereka keluarganya tuh banyak bercanda iya coba eh gak panggil eh mel mel gak gue bingung deh tapi ini salah satu nih idola gue idola lo perhatiin ya kalau orang-orang kayak begini bercanda depan perempuan segala macam rumah tangannya alhamdulillah awet awet daripada yang sok-sokan gue di belakang bunah tapi kalau yang kalau yang kalau yang di depan TV bercandanya begitu gak apa-apa ya gak mungkin ini cuma bercanda rumah ini gak mungkin ini kan cuma buat di TV diam-diam tuh ini kita diliat orang iya 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 tapi kan mereka kan bercanda-bercanda terusan gue mau nanya Azana justru emang lu ngeliat papa begini bagaimana Azana udah biasa udah biasa tapi kalau di rumah kan dia jenaka banget nih kalau di TV kalau di rumah tuh itu nge-galak gak nge-galak gak di mana ya teman-teman yang begini ria jenaka eh eh anak milenia gak ada yang tau ria jenaka ada ini ada sebarang gak hari minggu minggu bukan pada putih semangat 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 emang cocoknya kalau jadi Semarang jadi Semarang tapi kalau di rumah kayak gimana ya kenapa beda beda kalau di rumah pasti beda lebih diem tapi kalau udah nyeletuk ya satu rumah ketawa oh tapi banyak diem ya banyak diem kalau di rumah banyak diem 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 juga kentut masih mending om masih mending daripada Vicky diem-diem tanya kawin lagi eh supaya ini orang tua tenang kita kasih liat yuk ini karya-karya dari seorang Adi Bing Selamat ini kita liat ya mana karyanya pasti keren berarti itu berkarya udah dari tahun berapa om tadi kan masih ada anak kecil tuh terus ada yang joget-joget polos begini aku lihat dari masih kecil ya itu mah jauh banget orang bukan jenglus kalau ngomong dari karya-karya Om Adi Bing Selamat gak akan ada abisnya gak ada abisnya ini sesepu kita senior kita dia daripada kecil kita belum lahir udah pada dia udah di syuting betul banget terakhir pernah menyampaikan sesuatu udah pengalaman berumah tangga harus bagaimana kemudian mereka masih muda ada pesan-pesan yang beneran nih serius dari hati coba serius sekali-sekali pernah menyampaikan apa mata-mata malam waalaikumsalam waalaikumussalam waalaikumussalam waalaikumsalam oh mu kaddimah dulu pembukaan baru masuk materinya baru masuk materinya jadi yang namanya berumah tangga itu Kita harus ada rumah dan tangga Jadi intinya Intinya Sesaat lagi jangan kemana-mana Tanti Kopi Vira